Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wabi Nasta'inu ala umur dunia wal-din Assalatun salamu ala Ashrafil Anbiya wal Musalin, Sayyidina wa Mawlana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ilin amma ba' Rabbish rahli sadri wa yassirli amri Wahlu lakudatan bin lisani yabqahu qawli Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga segenap mendengar dimanapun saja, Alhamdulillah Pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah SWT Meskipun lewat udara Semoga Allah SWT sementiasa menjadikan kita Orang-orang yang selalu menjalankan perintahnya Dan juga orang-orang yang selalu mencari jalan menuju ridhonya Dan semoga Allah SWT nantiasa menjadikan kita Orang-orang yang sehat, jasmani dan rohani Sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan Yang sebentar lagi kita akan menjemputnya InsyaAllah, Amin ya Rabbil Alamin Hadirin yang atau para pemirsa Dan juga segenap mendengar yang saya melihatkan Seperti yang sudah di-share di dalam grup bahwa Minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Syaban Setelah itu bulan Ramadan Maka tidak ada salahnya jika kita mencoba untuk Sedikit banyak mengenal tentang Ramadan dan juga puasa Maka dua pertemuan ini insyaAllah Akan diisi dengan tema Ramadan Bapak ibu diri amat Allah SWT Makna Ramadan Ini saya susun berbahasa Arab Karena sebelum-sebelumnya kita juga Basisnya adalah bahasa Arab Bisa coba juga untuk membuat suatu powerpoint Dalam bentuk bahasa Arab Arti Ramadan secara bahasa Ada mengatakan Jadi Ramadan itu makna secara bahasa adalah Panas trik matahari yang sangat dasar Jadi ketika matahari menghantam bumi Itu namanya Ramadan Jadi dia adalah matahari Atau sinar yang sangat panas Ketika seorang merasa sangat haus Karena saking kosongnya Kerongkongannya saking kosongnya lambungnya Saking kosongnya perutnya Maka dia sedikit merawat Jadi sehingga dia panas Kalau memang kalau lambung ini Kalau ada mengkodang kosong itu biasanya panas Jadi membakar Bisa jadi karena ini adalah api yang sangat panas Jadi sinar matahari yang sangat panas Kemudian api yang sangat panas Kemudian karena api ini sangat sedia di membakar Kemudian bisa jadi juga Ramadan secara bahasa adalah Al-Matar Al-Mataru Qobla Al-Kharif Jadi hujan sebelum musim bersemi Artinya Itu diantara makna Ramadan Dari sekian banyak ini Maka kita simpulkan Ramadan berarti panas terikmat hari Ramadan berarti kehausan yang sangat dahsyat Ramadan berarti batu yang sangat panas Ramadan berarti hujan Nah Bapak Ibu pada namanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mensyariatkan Ramadan ini di bulan Ramadan Ini ada Ada namanya Kesesuaian Ada benang merah Jadi Ramadan ini Ibaratnya adalah Api yang sangat panas Kemudian Kau muslimin ini Ibaratnya Kayu-kayu bakar itu tadi Kayu-kayu bakar ini yang siap Dibakar Yang siap dibakar Cuma biasanya Kayu bakar ini Macam-macam Ada yang masih Ada kayu bakar yang siap dibakar Kering Kering kerontan Sudah dihantam mulai matahari Sebelas bulat Ada juga Kayu bakar ini Masih Antara Hijau Antara mentah dan kering Setengah-setengah Ada juga Kayu bakar ini yang Masih basah Masih-masih hijau Jadi Enggak Enggak mempan dia itu Meskipun dibakar Enggak mempan Paling cuma Gosong sedikit aja Demikian halnya Komuslim ini Ada Apa namanya Di antara mereka Betul-betul Kayu bakar yang siap Dilahap Jadi begitu Masuk Ramadan Sudah langsung Habis Ramadan Sudah Lepas itu Halus terbakar semuanya Nah inilah orang-orang yang betul-betul Mendambakan Ramadan ini Jadi ketika Ramadan datang Dia siap Menjalankan puasa dengan baik Dengan segala Kehusuan Dengan segala Ketaatan Dengan segala Keikhlasan Dengan segala Kepasrahan Nah inilah Kayu bakar-kayu bakar ini Yang kita inginkan Sehingga Dosanya itu Langsung dibakar Oleh Ramadan Ada juga Kamuslimin Ya Ya melaksanakan Ramadan itu Ya tapi dia sedikit terpaksa Ya inilah Kayu bakar Yang tidak terlalu kering Ya masih ada basahnya Sehingga Ketika Ramadan lewat itu Ya Belum Belum hamus Ya masih Masih tersisa itu Bahkan Kayunya itu masih ada Ya Ya apa namanya Ada yang Kebakar Sebagian Ya ini Kelompok yang kedua inilah Orang-orang yang berangkali Ya Ya puasa Ya puasa tetap Tapi Hatinya itu Tidak puas Tidak serat Dengan Ramadan ini Sehingga Dosanya tidak Bisa diampuni Secara total Jadi karena Itu tadi Karena penerimaan Penyambutan dalam hatinya itu Tidak maksimal Ya Maka masih ada basahnya Jadi kayu bakar masih basah sedikit Ya Ada yang kering betul Ada yang kering Yang kering ini yang terbakar Nah ada yang tidak Ya masih tetap Ini kelompok yang kedua Nah Kemudian Di antara Pak muslimin juga Ada yang Acu tak acu Ini Kayu bakar Ibaratnya itu Kayu bakar yang Basah kuyuk Ya Jadi gak mempan Dibakar Kita kasih api Bakar ya Tetap ada seperti itu Ya Siapa mereka Mereka inilah Waliyahzubillah Semoga Allah Melindungi kita Dari terjelumus Dalam kelompok ini Ya Mereka adalah orang-orang Yang gak mau puasa Bapak Ibu Jadi Ramadhan Masuk Ramadhan Keluar Ramadhan Sama saja Bagi mereka itu Ya Sama saja Bagi mereka itu Bahkan Ya Bahkan tidak malu-malu Mempertontonkan Bahwa dia Tidak puasa Di depan umum Waliyahzubillah Kalau ditanya KTP-nya Muslim itu Muhammad namanya Abdullah namanya Yusuf namanya Ya Abdurrahman namanya Ya Tetapi gak pernah puasa Waliyahzubillah Kalau dia itu Sedikit ada malu ya Kalau gak puasa Mungkin ya Mungkin dia makan Dan minumnya Mungkin di Ya sembunyi-sembunyi Ya Tapi ini gak Makan di tempat umum Minum di tempat umum Bahkan dia Tidak malu-malu Merokok Di samping orang yang puasa Waliyahzubillah Ini sudah Sudah buat dosa Begitap lipat itu Dia gak puasai Sudah dosa besar Mengganggu orang yang puasa Sudah dosa lagi Ya Kemudian mengirim Asap Kepada orang yang puasa itu Dosa lagi Waliyahzubillah Dan inilah Kayu-kayu Yang masih basah Jadi Datang api Ramadhan Ya tetap aja Ya pancet Jadi bagi dia Ramadhan Dan Ramadhan Sama saja Saya kira kita bisa Menyaksikan dengan Kasat mata Sudara-sudara kita Yang Masih banyak Seperti itu Ya Karena Bapak-Ibu Jadi kalau Orang itu Sudah terbiasa Tandak puasa itu Sangat sulit sekali Tumpuh puasa itu Karena Pasti ini Untuk kesabaran soalnya Ya Dibadi yang gak boleh merokok Gak boleh makan Gak boleh minum Gak boleh ngopi Gak boleh Gak boleh Gak boleh Dia berat sekali Sudah berkali-kali Gak puasa itu Sulit sekali Ya Sulit sekali Untuk bisa dia sadar Karena Itu kesabaran Buat biasa Butuh kesabaran betul Yang Kuasa itu Bayangkan Dia gak boleh merokok 24 jam 12 jam Bahkan Dia gak boleh minum kopi Ya Ada pun orang-orang Yang betul-betul Meniatkan Betul-betul Rindu Dengan Ramadan itu Itulah kayu bakar Kayu bakar Yang siap Dibakar Yang siap Dilahap Maka begitu Ramadan lewat Itu semua Tidak tersisa Yang adanya Abu-abu Kemudian datang Angin Berterbangan Sehingga dia suci Maka Rasul mengatakan Ibaratnya orang yang baru lahir Ramadhan Ilah Ramadhan Kafaratul Libabain Antara satu Ramadhan Dengan Ramadhan yang lain Ibaratnya adalah Penubus dosa Secara istilah Bapak Ibu Ramadhan itu adalah Asyahrul tasib Minasyuhuri Al-Qamariyyah Alladhi syara'allahu Ala umati Muhammad Siyamahu Kamila Ramadhan itu adalah Bulan yang ke-9 Dari bulan-bulan Hijriyah Atau bulan Komariyah Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala Mensyaratkan Kepada umat Muhammad Ini Untuk mempuasakannya Secara komplit Jadi secara kamil Secara sempurna Artinya Satu bulan full Satu bulan full itu Disyariatkan Untuk berpuasa Itulah namanya Ramadhan Maksud kepada Definisi puasa Tarifu siang Ini Maksud ada yang bertanya Apakah orang yang sedang Menerima Vaksin pada saat Puasa bisa dikatakan Batalkan Tidak Insya Allah Ini sebetulnya Ada babnya sendiri Jadi vaksin itu Tidak Tidak membatalkan puasa Tidak Karena dia suntiknya Juga di sini Di tangan Bukan di mulut Bukan di kasih Insya Allah Kalau vaksin Suntik dan sebagainya Itu Tidak membatalkan puasa Nanti ada Babnya sendiri Insya Allah Mudah-mudahan Kita panjang umur Tarifu siang Definisi puasa Secara bahasa Adalah alim sak Bapak Ibu Jadi menahan Menahan dari sesuatu Baik itu perkataan Maupun perbuatan Jadi kalau penjenengan Apapamanya Puasa bicara Itu sah secara bahasa Penjenengan Apapamanya Apa namanya Berhenti dulu Dari main tenis Apapamanya Ada yang tanya Ayo main tenis Maaf saya puasa Sah secara bahasa Itu sah Artinya puasa dari tenis Karena memang Puasa itu artinya Insya Menahan dari sesuatu Ada pertanyaan lagi Oh ya Alhamdulillah Jadi menahan dari sesuatu Itu namanya puasa Jadi menahan dari perkataan Dan perbuatan Apa saja Supaya orang ini Puasa bicara Itu sah Secara bahasa Orang itu Puasa sifat bola Puasa main tenis Puasa jogging Itu sah Karena memang Dia menahan diri Jadi menahan diri Dari sesuatu Perbuatan Atau perkataan Itu namanya Puasa Istilahan adalah Secara definisi istilah Al-imsaku bijami Lufaktirat Minyal aqli Wa syurbi Wa gairihima Min tului Al-fajri Sadiq Ila gurubis syams Jadi puasa Secara istilah Menahan diri Dari Semua Yang membatalkan Minum Makan Atau minum Atau yang lain Jadi yang membatalkan Itu bukan hanya Makan dan minum Yang lain juga Jadi menahan diri Dari makan dan minum Dan semua yang Membatalkan puasa Selain makan dan minum Mulai dari Terbit fajar sodik Jadi terbit fajar sodik Azar subuh Sampai terbenam Matahari Itulah waktu puasa Jadi malamnya Tidak puasa Kemudian Ketika sudah Maghrib Sudah tidak puasa Nah Waktu subuh Waktu dimulainya Itu adalah Fajar sodik Jadi kalau Fajar kajib Masih boleh Kan fajar itu ada dua Ada fajar kajib Ada fajar sodik Nah Biasanya orang dulu pakai Melihat langsung Kelangit itu Nah Fajar kajib itu Kalau tidak salah Ciri-cirinya Masih Gelombang Awan itu masih Acak-acak Jadi belum teratur Dan biasanya Setelah itu Masih ada gelapnya Itu fajar kajib Kajib itu Bohong artinya Artinya Fajar ini Belum waktu subuh Nah Kalau fajar sodik Itu Gelombang awan Di langit itu Sudah teratur Dan Terus Menuju siang Menuju cerah Jadi setelah itu Tidak lagi gelap Itu namanya Fajar Tapi Sekarang kan Sudah ada Azan Yang sudah bisa kita Apa namanya Berpatokan Kemudian Bapak Ibu Dara jatuh siang Kata Imam Al-Ghazali Puasa itu bertingkat Ada siang Al-Awam Siang Al-Awam itu adalah Puasanya orang awam Yang puasa makan dan minum saja Dari syahwat makan dan syahwat minum Ya itu saja Ada siang Al-Khawas Yaitu Puasanya Jawah Reh Puasanya anggota badan Tangannya puasa Lisanya puasa Kakinya puasa Itu siang Al-Jawah Reh Kemudian Siang Al-Khawas Al-Khawas Ini paling tinggi Al-Khawas Al-Khawas Al-Siyang Zahran Al-Batina Puasanya orang lahir dan Batin Artinya Hatinya juga Puasa Jadi tidak pernah memikirkan Sesuatu Jadi Lahiriannya juga puasa Ditambah dengan batinnya Jadi Apa namanya Makan dan minum Sudah Anda Anggota badan Tangan kaki Kemudian Lisan juga puasa Tambah lagi Diluka dengan hatinya Juga puasa Artinya Tidak ada terpikirkan Apapun Tidak ada khayalan Apapun Itu berarti Kawasul-Khawas Kita minimal yang nomor 2 Ini ajalah Kalau tidak bisa naik Ke nomor 3 Para wali Kawasul-Khawas Ini para wali Para nabi Para rasul Kalau kita Kalau tidak bisa Itu ya Bayanginilah Siyamu Jawarilah Jangan sampai kita hanya Puasa awam saja Kalau puasa awam Tidak makan Minum saja Ada sementara yang lain Tidak puasa Itu Apa namanya Hanya gugur Kewajiban Nah Hikmuhu Watadu Tashri' Hukum Dan sejarah Syariatkan Puasa Bapak Ibu Nama Tullah Subhanahu Wa Ta'ala Puasa adalah Fardu'ain Jadi Fardu secara Secara Sendirian Secara personal Secara personal Jadi semua orang Wajib Pasa Jika dia sudah Memenuhi syarat Untuk puasa Jadi Fardu'ainin Jadi Hukumnya adalah Fardu secara personal Atas semua Orang yang Memenuhi syarat Wamentara Kahu Barang siapa Yang meninggalkannya Secara sengaja Setahu hukumnya Sengaja Dia meninggalkan Maka dia telah Melakukan dosa Besar Yang sangat besar Dia tahu Dia tahu Hukumnya puasa Kemudian dia Batal secara Sengaja Wah itu dosanya Besar sekali Kata para ulama Wala yakdihi abadhan Itu gak akan Bisa diganti Itu puasanya Terus pun Dia puasa Seribu tahun Tetap itu Utangnya Itu sudah Utang kepada Allah Karena dia Sudah tahu Dia sengaja Batal Luar biasa Warang siapa Yang mengikari Kewajiban puasa Itu Bapak Ibu Jadi kalau orang Tidak puasa Sengaja Dosanya besar Tapi kalau Selama dia Masih Mengakui puasa Itu Dia belum keluar Dari kekufuran Tapi kalau Sudah gak puasa Kemudian Meyakini Bahwa puasa Itu gak wajib Ini berarti Kufur dia Meskipun dia puasa Tapi dia tidak Meyakini Kewajiban puasa Maka batal puasanya Enggak sah puasanya Meskipun dia Puasa Ibaratnya orang kafir Orang kafir itu kan Enggak mengakui Kewajiban puasa Yang ada Di dalam Islam Maka puasa yang dia lakukan Itu tidak sah Karena dia tidak mengakui Kewajiban puasa Semua Semua kewajiban Rukun Islam itu Kalau ada orang Tidak mengakui Kewajiban itu Maka itu Enggak sah Enggak sah Dia lakukan Ada orang haji Tapi dia Enggak yakin Kewajiban haji Enggak sah hajinya Meskipun dia berhaji Berkali-kali Karena semua Perbuatannya Harus didasar Dengan iman dulu Kita percaya dulu Bahwa ini kewajiban Kemudian Bapak Ibu Puasa ini Disyariatkan Pada tahun Kedua Hijriah Jadi Di Mekah itu Rasulullah Selama 53 tahun Belum ada Puasa Setelah Belum diangkat Jadi Rasul Pada tahun Ke-40 Tahun Umur 40 tahun Sampai 13 tahun Belum menjadi Nabi dan Rasul Selama di Mekah Itu belum ada Syariat kuasa Baru hijriah ke Madinah Tahun pertama Belum ada Baru tahun Kedua Baru beliau Turun Surat Ayat Ayat Yaiyat Kutiba Alikum Siyam Dan seterusnya Itu 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 Pada tahun Kedua Hijriah Berarti Kalau dihitung Rasulullah Itu meninggal Tahun Sebelas Hijriah Bulan Rabiul Awal Berarti Kalau dihitung Rasulullah Itu puasanya Mungkin Cuma Sepuluh Musim Atau Sembilan Musim ya sembilan musim karena tahun ke-17 dia beliau meninggalnya bulan-bulan awal kan belum sampai Ramadan jadi Rasulullah itu selama berada di Medina hanya melewati sembilan musim Ramadan sembilan musim Ramadan karena tahun kedua hijriya adil latuhu halil-halil tentang puasa mungkin Al-Quran sunnah dan ijma' ya ayu alladzina amanu kutiba alaikum siyam ini sudah sering kita dengar kutiba ala alladzina minqablikum la'allakum tattaqun ada dari sunnah an abdillah bin umar bunyal islam ala khams islam itu dibangun atas lima perkara shahadati an la ilaha illallah wa iqamissala wa itaizaka wasawmi Ramadan ini ada ini wasawmi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan berarti itu ada puasa itu adilannya dalinya adalah Al-Quran sunnah dan ijma' ajma'atil ummatu ala masyru'iyatihi walayu'uramina muhalif bahwa ibadah Ramadan ini puasa ini para ulama sudah konsensus bahwa puasa itu hukumnya wajib dan tidak ada seorang pun yang menyelisihnya masuk kepada syar tujub syar tujub syarat itu adalah jika ini sudah terpenuhi maka dia wajib puasa jadi sesuatu yang jika sudah terpenuhi maka wajib puasa apa itu? Al-Islam jadi orang kafir gak wajib puasa oh dia gak oh gak islam meskipun dia puasa ya sia-sia puasanya Bapak Ibu karena dia belum masuk islam tapi ini kalau ada orang islam orang kafir mohon maaf orang kafir dari hari pertama sampai hari ketiga atau hari lima belas dia masih kafir kemudian pada hari kelima belas atau ke enam belas siang hari dia masuk islam ya masuk islam di siang hari ya bagaimana apakah dia wajib menahan sisa hari wajib wajib dia menahan sisa hari itu tapi yang sebelumnya dia gak wajib mengkodok karena yang sebelumnya dia belum menjadi ahli puasa dan hari itu juga tidak perlu dikodok hari itu meskipun puasanya hanya separuh karena dia baru menjadi ahli puasa setelah dia masuk islam di tengah hari nah ini fikirnya disitu kemudian buluk ya buluk itu artinya apa namanya taklif ya taklif ya umur dimana seorang itu sudah apa namanya sudah masuk umur taklif umur kewajiban kepada syariat ahli taklif itu buluk ya balik nah maka yang sorgir orang yang masih kecil itu juga tidak wajib puasa nah balik ini ya ada dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan pertama baliknya bagi laki-laki ya mungkin putera-putera bapak yang ada di rumah ya tiga perkara ya tiga hat tiga tanda dimana laki-laki itu sudah menjadi balik sudah wajib puasa pertama umurnya sudah lima belas meskipun dia belum mimpi basah belum ada rambut tumbuh di sekitar kemaluan tapi umurnya sudah lima belas itu wajib puasa yang kedua tumbuh rambut di sekitar kemaluan meskipun dia belum lima belas kalau dia umurnya tiga belas tapi sudah ada tumbuh rambut meskipun dia belum mimpi basah maka itu sudah wajib puasa yang ketiga ikhtilam tadi mimpi basah kalau dia sudah mimpi basah meskipun umur sepuluh tahun ini laki-laki sudah wajib puasa jadi tiga tanda baliknya laki-laki pertama tumbuh rambut sekitar kemaluan kemudian umur 15 tahun kemudian mimpi basah salah satu dan ini sudah muncul maka dia wajib puasa ini laki-laki nanti ada perempuan ini saya jawab dulu ada pertanyaan mohon maaf bagaimana sebaiknya misalnya kita akan perjalanan jauh apakah boleh sebelum berangkat kita sudah tidak dalam keadaan puasa karena sudah memutuhi akan berangkat perjalanan yang jauh atau kita niat puasa dulu jika betul-betul sudah tidak kuat ini bagus kan pertanyaannya sebetulnya nanti ada oke jadi selama panjenengan di rumah itu berarti panjenengan ahli puasa maka wajib menahan wajib puasa meskipun mau berangkat jadi ini pertanyaan yang bagus sekali jadi panjenengan harus sudah makan sahur langsung niat puasa dulu di rumah karena ketika di rumah panjenengan adalah ahli puasa baru nanti ketika di perjalanan masih tidak puasa nah di tengah perjalanan kalau panjenengan tidak nyaman baru batal tapi kalau panjenengan masih merasa kuat panjenengan tetap boleh melanjutkan puasanya ini baru pertanyaannya jadi jawabannya adalah tetap makan sahur tetap memulai puasa di rumah meskipun akan perjalanan jauh karena ketika di rumah panjenengan masih ahli puasa dan juga dan juga kita kan siapa tahu nanti ketika di perjalanan Allah memberikan kekuatan kan biasanya kalau orang punya niat baik ikhlas itu untuk menerima perintah itu biasanya Allah memberikan kekuatan dia siapa tahu nanti ketika di perjalanan oh kita kok sehat gak apa-apa Alhamdulillah kan kemudian untuk perempuan baliknya itu selain yang tiga bagi laki-laki tambah satu lagi itu haid jadi empat jadi baliknya perempuan pertama tadi sama umurnya lima belas meskipun dia belum haid belum ada rambut umurnya lima belas wajib puasa kemudian yang kedua itu tadi tumbuh rambut meskipun dia belum 15 tapi sudah tumbuh rambut wajib puasa yang ketiga istilah tapi ini jarang terjadi ya mimpi basah seorang wanita kan jarang tapi kalau ada wajib puasa ah yang keempat adalah ketika dia sudah menstruasi berapapun umurnya ada yang 8 tahun Bapak Ibu ada yang bahkan ada orang cuma 9 tahun sudah menstruasi ada yang umur 10 tahun sudah menstruasi itu dalam Islam jadi wanita tambah lagi satu ciri-ciri sudah balik adalah ketika menstruasi berapapun umurnya mau 9 tahun mau 10 tahun itu biasanya wanita Indonesia rata-rata itu 10 9 kalau di Arab ada yang 8 tahun sudah menstruasi jadi berarti sudah wajib puasa nah disini kita bisa apa namanya kita sedikit ada fikirnya Bapak Ibu ya kalau putra jendengan bapaknya selama awal puasa dia belum umurnya taruh dia umurnya 10 tahun ya belum ada rambut belum ada apa namanya umurnya masih 10 tahun ya nah tiba-tiba di puasa ke-15 siang hari ya kok tiba-tiba dia mimpi basah siang harinya itu si laki-laki maka sisa hari itu wajib puasa meskipun setengah hari tapi itu tidak perlu dikodok ada pun yang juga yang sebelumnya juga itu tidak perlu dikodok karena dia sebelumnya belum ahli puasa nah yang dia wajib dia untuk menahan itu ya sisa itu sisa hari nah besoknya baru nanti dia puasa komplit demikian halnya wanita taruh dia umur 10 tahun dari awal puasa sampai 15 puasa itu tidak ada tidak ada tanda-tanda menstruasi ya umurnya masih 10 tahun belum ada tumbuh rambut tapi ternyata di tengah hari dia menstruasi ya kan dia menstruasi nah hari itu dia tidak tidak wajib puasa karena dia juga batal apakah dia mengganti puasa itu tidak besoknya dia baru setelah dia satu bulan setelah dia satu minggu ya nah sisa hari dia menstruasi itu dia wajib nanti mengganti ya kan pembahannya hari ke-15 dia datang menstruasinya ya otomatis saya juga tidak puasa juga kan dia juga menstruasi nah nanti 5, 6, 7 hari setelah itu ya berikutnya karena dia dalam sudah menjadi ahli puasa makanya wajib mengganti ada pun yang sebelum menstruasi tadi ya dia tidak tidak wajib mengganti meskipun di bulan Ramadan karena sebelum menstruasi dia bukan ahli puasa artinya dia tidak wajib puasa kemudian al-akal akal artinya itu akal itu artinya ya akal orang yang berakal bukan gila ya orang yang gila gak wajib puasa ya ada pun orang yang yang ayan-ayanan apa istilahnya itu ya gila setengah ya kata para ulama yang melihat kondisinya ketika dia sehat dia wajib puasa gitu ketika dia gila ya dia gak wajib puasa itu aja karena orang apa namanya hilang akal itu sama ada orang gila makanya ada di antara kita itu memang ya saudara kita ya ayan-ayanan itu jadi gilanya datang kadang-kadang aja dia atau semua begini dia semuanya sudah makan sahur tadi ya tiba-tiba jam 10 gila jam 10 gila ya sudah ya kuasanya menjadi batal ya kuasa menjadi batal tau-tauanya malam hari waras lagi nah udah jadi kuasa ketika dia apa namanya batal itu maka dia nanti mengganti ya mudah-mudahan kita terbebas dari penyakit gila ya ini komentar mukim ya jadi siapa yang mukim itu wajib puasa artinya orang musafir itu tidak wajib puasa tadi sudah ada yang bertanya kalau dia ya awalnya sudah makan sahur ya ya tetap makan sahur ya meskipun nanti dia perjalanan jauh baru nanti dilihat dilihat kalau di perjalanan dia merasa tidak enak badan ya boleh dia batal tapi kalau dia merasa masih mampu ya silakan ya tidak masalah pokoknya musafir itu dilihat kondisi kalau dia merasa enak karena perjalanan dengan naik kereta cuma apalagi ada AC-nya kan nyaman ya akhirnya dia puasa lain halnya kalau dia naik motor mau pulang kampung hujan lebat belum lagi waduh akan capek butuh tenaga mungkin dia batal berganti-mengganti kemudian sehat jadi orang sakit ya enggak mau dipuasa ada orang sehat saja nah itu pun juga orang sakit juga pun ada ada rinciannya nanti secara ringkas kalau dia karena sakitnya remang-remang apa istilahnya itu ya perhimpusu sedikit akan masih bisa dilanjutkan nanti kalau sakitnya tiba-tiba muntah tiba-tiba keras itu demam itu baru dia batal kemudian sebut syahr nah datangnya bulan ramadhan jadi kalau belum masuk puasa ya kita enggak wajib puasa seperti sekarang kan belum masih syabat ya enggak boleh kita puasa nyati ramadhan sekarang karena belum masuk ramadhan masih syabat jadi islam balik beratakan iqamah sehat dan sudah masuk waktu puasa sudah masuk bulan ramadhan nah itulah syarat wajibnya kemudian bapak ibu kita lanjutkan surut tusiha jadi kalau tadi surut syarat sahih sekarang syarat sah jadi selain kalau ada yang menyalahi syarat ini maka puasanya tidak sah pertama islam dulu jelas kalau orang belum islam tidak sah puasanya meskipun dia puasa dia harus mahu islam dulu syahadat dulu meskipun diantara para ulama ada mengatakan bahwa orang kafir juga diperintah untuk melaksanakan furuk daripada agama yang benar adalah mereka tidak wajib kan belum masuk islam jadi banyak orang hindu orang buddha orang nasrani yahudi puasa puasa-puasa begitu saja karena dia tidak masuk islam dulu islam dulu orang baru puasa kemudian akal 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 itu lawan daripada gila jadi orang gila tidak sah puasanya gila wudu saja kalau tiba-tiba gila batal wudunya jadi orang gila ini orang gila tidak sah puasa mereka at-tamiz tamiz itu artinya apa bapak ibu jadi orang itu sudah bisa membedakan air kencing dengan air seni jadi kalau putri putra-putri kita masih digendong kalau dia puasa tidak sah puasa dia belum tamiz kalau dia sudah kelas 1 TK kan sudah tahu mana air teh mana air kencing itu dia sah puasanya cuman dia kan masih belum wajib tapi puasanya sah karena dia sudah tamiz makanya para ulama itu mengatakan bahwa kalau anak kecil itu sudah tamiz sudah bisa membedakan mana air teh dan mana air mana air teh dan mana air kencing itu berarti dia sudah boleh menjadi imam meski belum balik meski belum belum balik tarolah anak kelas 1 SD kelas 2 SD kan masih kecil sah puasanya sah puasanya tapi dia pahalanya untuk orang tuanya tapi dia belum wajib puasa itu kemudian toharoh ini syarat sah puasa juga jadi ini khusus lagi laki-laki khusus lagi perempuan ini biasanya jadi kalau perempuan harus toharoh jadi kalau dia pas datang uzur kait dia nggak boleh dia puasa nah ini ada beberapa kasus ini masalah dalam hal ini jika wanita itu ya umpamanya tarolah dia sudah hari ke-7 atau hari ke-6 ya dari uzurnya dari menstruasinya itu nah ketika sahur itu dia sudah kering sudah kering ketika sahurnya itu artinya sudah tanda-tanda mau suci sudah kering dia sudah berhentilah adalah waktu kira-kira setengah jam atau 15 menit kemudian dia makan sahur nah tapi nanti dia mandinya nanti setelah subuh setelah orang pulang dari subuh ya taruh dia mandinya jam 5 atau jam setengah 5 itu sah puasanya ya ini khusus ibu-ibu ya mungkin jenengan atau putri jenengan ada yang ngalami itu itu sah puasanya jadi tidak mesti tunggu sampai mandi ya jadi kalau sudah merasa sudah kering ya sudah berhenti ya pas itu sahur segera makan sahur ya tidak apa-apa nanti mandinya nanti setelah azan setelah orang pulang dari jamaah kalau nanti dia mandi taruh dia mandi taruhlah dia mandi jam 5 sah itu puasanya karena tadi sudah makan sahur dan itu sudah suci juga ini ada pertanyaan yang panjang sekali ustad pasien kanker itu dilarang oleh dokter berpuasa realitasnya pasien kanker itu sakitnya itu terjadi sekitar selama seminggu setelah komoterapi komoterapi dilakukan 3 minggu sekali ada sakit yang luar biasa seminggu setelah kemo tetapi seminggu menjelang kemo terbukusnya itu mereka tampaknya merasa sehat memang secara umum kondisi imunnya menurun kalau menurut nasa dokter biasa saja sebulan bisa saja sebulan penuh tidak puasa terus apa cukup dengan diganti dengan membahayar fidyah sebab kalau harusnya puasa kanker terakhirnya kesakitnya bagus sekali pertanyaannya bagus sekali jadi kalau sakit itu berkepanjangan sekali lagi kalau sakit itu berkepanjangan bayar fidyah saja jadi yang membayar yang membayar puasa itu kalau dia sakitnya biasa ini kalau kanker gini yang selalu rujuk ke dokter itu bayar fidyah saja insyaallah itu bisa mengganti puasanya nah fidyahnya itu dibayar 1,5 kg beras 1,5 kg beras itu paling aman sudah dihitung saja ada berapa hari tapi bayarnya itu setelah lewat jadi setelah lewat jadi jangan sebelum jadi setelah lewat kita tidak puasa baru bayar 5 hari tidak puasa dibayar 5 hari dulu itu 5 hari lagi tidak puasa lagi bayar lagi 5 hari jadi boleh dikasih untuk satu orang itu setiap hari 1,5 kg atau dikasih masing-masing 5 orang 5 orang masing-masing 1,5 kg kalau mau ngasihnya setiap hari boleh tapi saatnya 1,5 1,5 saya tidak puasa kasih lagi 1,5 besok saya tidak puasa lagi kasih lagi 1,5 tapi kalau mau dikumpul sampai 5 hari maka mengasihnya ke masing-masing 1 orang jadi cari 5 orang tapi ada yang mengatakan boleh saja itu dikasih semuanya untuk 1 orang dengan jumlah 5 hari tapi sebaiknya semakin banyak yang menerima semakin bagus semakin banyak yang menerima semakin bagus ini bagus pertandaannya dan itu boleh dia membawa video ini karena kalau kita melihat keadaan ini sangat betul-betul parah ini apalagi kalau itu berkepanjangan ini boleh untuk vidyah saja ini sudah masuk kategori penyakit yang berkepanjangannya semoga kita semua yang bersangkutan juga disembuhkan oleh Allah segera dan bisa kembali normal amin kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan lagi yang berkaitan dengan wanita tadi kalau dia sudah puasa terolah dia di akhir-akhir suci kurang taruhlah kurang lima menit dia beduk maghrib tiba-tiba datang datang tamu yang yang selalunya dia datangnya pengennya datangnya setelah maghrib atau setelah ta'ji ternyata datangnya sebelum maghrib lima menit sebelum maghrib ya itu sudah takdir ya sudah berarti hari itu batal Bapak Ibu ya Ibu maaf dan itu wajib mengganti hari itu aja maksudnya hari itu sudah diganti ya meskipun tadi kurang lima menit ya karena yang masuk dengan puasa itu harus mulai dari terbit fajar sampai beduk maghrib nah kalau beduk maghrib ada sesuatu hal menghalangi maka menjadi puasanya tapi sudah dapat pahala insya Allah kemudian Bapak Ibu niat nah ini juga syarat sahnya ini ya niatnya harus diinatkan harus di malam hari niatnya karena ini puasa fardu nah maka nanti kami anjurkan supaya niatnya itu nanti dua dua kali niat sekali untuk satu bulan penuh full yang kedua nanti niat setiap hari setiap malam setiap subuh setiap sahur nah sahur itu sudah niat sebetulnya niat itu apa? niat itu dalam hati oh ini mau puasa besok mau puasa itu sudah niat oh saya satu bulan remadan ini mau niat jadi ketika malam pertama itu untuk sahur pertama yang niat tidak mati saya mau puasa selama satu bulan penuh kita ucapkan dalam hati khususnya bagi ibu-ibu karena ini mereka ini ada uzurnya kalau mau niat satu bulan full puasa maka apa namanya disyaratkan saya niat puasa selama saya suci berarti kan selama dia suci dia sudah niat awal puasa nanti kalau datang di tengah-tengah ramadhan dia datang uzur kebetulan batal ketika dia sudah suci niat lagi niat utuh lagi saya mau niat selama saya suci sampai bulan oh syawal gitu ya bagus pertanyaan ini mengenai contoh wanita haid yang suci saat tempuh sahur dan boleh mandi besar saat subuh bagaimana dengan niatnya yang saat itu saat sahur itu saat sahur itu sudah niat jadi niat itu bu tidak perlu diucapkan jadi wajirkan dalam hati oh saya mau puasa itu sudah niat sahur itu sebenarnya sudah niat orang biasa makan sahur kan untuk puasa itu sudah niat orang bangun sahur itu otomatis sudah niat insyaallah ya pesahin ya ini betul sekali jadi itu sudah niat dan itu sudah sah puasanya meskipun nanti mandi jenupnya setelah subuh ya ya sah puasanya silahkan kalau memang ada yang mengalami hal seperti itu insyaallah sah puasanya ya jadi niat jadi niatnya harus di malam hari ya maka rasul saya bersabda manlami bayitin niya falasyamalah karena siapa yang tidak menginapkan niatnya maka tidak ada puasa baginya maksudnya itu adalah puasa wajib ya puasa wajib nah makanya tadi saya bilang khususnya bagi wanita ketika dia mau niat satu bulan penuh maka ada syaratnya ada tambahannya saya mau niat puasa selama satu bulan ini kecuali ada uzur berarti kan kalau ada uzur berarti dia nggak puasa lagi nanti kalau udah suci niat lagi saya puasa selama sisa saya mau niat puasa selama saya suci sisa Ramadan ini apa faidahnya kalau kita niat ini sejak awal sudah niat satu bulan karena ketika suatu saat ya kita ada orang yang tidur sebelum maghrib atau setelah setelah buka dia tidur karena dia lelah habis perjalanan jauh nah kemudian setelah itu dia tidur tidur sampai 12 jam malam hari baru bangunnya besok jam 7 pagi baru bangun nah kan dia nggak niat tadi malam harinya nah sementara yang namanya puasa wajib itu harus di inapkan niatnya nah kan bisa masalah disitu bisa jadi puasa tidak sah karena tidak ada niat di malam hari nah makanya tadi faidahnya kalau ada kita sudah niat di awal bulan sudah niat nanti terjadi sesuatu di tengah perjalanan di tengah-tengah bulan Ramadan itu kita tadi sudah niat di awal itu faidahnya kemudian nah jelas jadi kalau kalau orang makan dan minum ya jelas patal puasannya jadi orang sukar islam perakal mamis suci niatnya di malam hari dan tidak makan dan minum itu baru sah ini ada pertanyaan lagi mohon maaf usat apakah mandi junuk dia sebagai persyaratan pada urusan karena karena sholat dan lain tetapi urusan berkuasa itu tidak mempersyatkan mandi junuk yuk usat kalau disimpulkan begini jadi jadi mandi junuk itu kan kan ada sesuatu ya bapak ibu ya jadi kan orang mandi junuk itu orang janabat ya jadi mandi junuk itu bagi orang yang hubungan suami istri ya itu namanya mandi junuk kalau orang menstruasi bukan mandi junuk namanya namanya mandi besar karena habis menstruasi ya nah sama dengan hukumnya itu tadi jadi kalau ada orang kemahnya ketika ya mohon maaf ya jadi sebelum ketika sahur dia hubungan suami istri kemudian dia belum mandi ya lakukan sudah sudah niat puas ya kan nanti mandinya nanti setelah sholat suhu sholat suhu eh sholat subuh dia gak dia enggak enggak boleh dia mandi sebelum bersuci kan nah baru nanti dia mandi junuknya ketika orang setelah selesai sholat ya sah bahasanya nah sahabat itu tadi jadi jadi memang apa namanya mandi itu karena hadas besar tadi ya hadas besar jadi junuk itu khusus bagi orang yang hubungan ya jadi kalau orang lagi habis menstruasi bukan mandi junuk namanya mandi besar biasa ya mandi junuk itu istilah istilah bagi orang yang habis hubungan suami istri nah kemudian bapak-ibak lagi tadi ya kita lanjutkan ke ah bimaya sebut ya jadi hilal ramadhan itu atau datangnya ramadhan itu ditentukan dengan dua hal pertama adalah sebutuh hilal jadi orang melihat hilal rupiah ya ini yang masih sampai sekarang masih berdebatan antara rupiah dan hisap ya monggo silahkan kalau mau menurut hisap ya monggo yang mau menurut rupiah juga ya monggo ustad ketika mau sahur ternyata bangun ketika azan apakah boleh minum sebagai syarat sahur atau hanya niat saja ya kalau pas mau kalau pas sudah azan ya ya sudah sudah selesai bapak-ibu ya ya kalau sudah pas sudah azan ya ya kalau pas sudah azan ya kan sudah selesai waktunya sudah gak boleh lagi kecuali ya kecuali ini ada hadisnya memang kalau jenengan ketika itu masih megang megang gelas ya megang gelas air minum maksudnya ya kan sudah makan sebelumnya nih sudah makan sudah sahur kan tadi belum azan nah pas itu pas setengah gelas itu sudah diminum azan ya ada hadis Abu Daud mengatakan apa namanya sempurnakan minumnya itu jadi jangan dilepas disempurnakan jadi sedang minum maka dihabiskan minumnya itu gelasnya diminum air minumnya itu dihabiskan tapi jangan nambah lagi nah tapi kalau kasusnya ini ya beda ini pas azan dia bangun jadi adanya dia tidak makan sebelumnya dia sudah selesai dia mau memulai pada sudah azan yang ditoleransi itu ketika sedang minum ya kemudian azan ya yang minum saja Bapak Ibu sementara yang sisa dipiring jangan ditambahi jangan ditambahi sudah selesai karena sudah azan ya jadi ini tidak bisa ini ya karena dia bangunnya pas azan ya sudah yang ditoleransi itu adalah ketika sedang makan ya masih ada sisa air minum kemudian pas azan ini dalih-dalihnya orang yang memakai ruqya ya waafdiruluru yati dan seterusnya sementara yang memakai falak ya ilmu hisap ini waladhi da'ala syamsa diya'a walqawmaranura waqaddarahu manazila ya apa itu inna bihkhtilafi lailu wa nnahar wa mahalakallahu fissanawati walad ya ada kata hisap disini ya ini yang orang yang memakai hisap ya tanggalan kalender hisap untuk datangnya musim-musim puasa atau syawal ayat yang kedua dan yang kedua ini wajallana layla wal nahara famahawna ayatan layli wajallana ayatan nahar ya wajallana layla wal nahara ayat ini famahawna ayatan layl wajallana ayatan nahari mubusiratan lita betabu fadlamin rabbikum walita'alamu'adadassinina walhisab wakulla sya'if assalamahu tafsila inilah dua ayat yang dipakai yang memakai sistem hisap ya ya monggo silahkan yang memakai hisap ya ini ada ayat-ayatnya juga yang memakai ru'ya juga tadi sebelumnya sudah itu hadis nabi sumu li ru'yatihi wa'afdiru li ru'yatihi ya berpuasalah karena melihat dan berbukalah karena melihat maksudnya syawal ya fadilu siyam faidah siyam ini Bapak itu kita sedikit juga harus mengenal fadilahnya supaya nanti kita semangat ya fadilah siyam itu kita tahu supaya kita semangat untuk puasa semua pekerjaan Bani Adam itu untuknya kecuali puasa kata Allah dalam hadis kursi faidah huli itu untukku kata Allah wa'ana ajizihi di dalam ru'at yang lain faidah huyatruku siyam dan memang insya Allah puasa ini memang amalan paling ikhlas diantara paling amal-amalan yang lain ya karena orang itu kalau memang gak ikhlas gimana caranya padahal kan bisa saja dia makan dan minum di ruangan yang tertutup masuk kamar mandi minum bisa saja seperti itu karena dia merasa diawasi nah itulah buah saya disitulah tempatnya puasa itu sulit untuk ditembus namanya riyah itu kemudian di surga itu kata rasul ada tujuh ada lapan pintu maaf ada lapan pintu diantaranya adalah namanya pintu riyah tidak dimasuki kecuali orang ahli puasa ini spirit spirit bagi kita an-nabi nabi sa'id al-khudri radiyallahu yukala samit rasul rasul yukul man sama ramadhan man sama yaman man sama yaman fisabilillah ba'ad allahu wajhahu anil nari sab'ina kharifah ini berkaitan dengan puasa sunnah puasa selain ramadhan orang siapa yang berkuasa karena Allah orang siapa yang berkuasa satu hari karena Allah fisabilillah ba'ad allahu maka Allah akan menjauhkan wajahnya menjauhkan badannya maksudnya menjauhkan dirinya dari neraka dihitungan 70 tahun 70 tahun perjalanan 70 tahun perjalanan itu fadilah orang yang berkuasa karena Allah ini maksudnya puasa mutlak puasa mutlak ya puasa karena Allah puasa sunnah karena Allah maka Allah akan menjauhkan darinya 70 70 tahun perjalanan oke ada penanyaan lagi jadi jadi banyak orang awam ya apa namanya mengikuti takdiran pokoknya ada yang sudah ada yang sudah takdir ada yang tidak jadi sekali lagi inilah pentingnya kita ini belajar ya Bapak Ibu jadi karena tadi saya makan sering saja saya sampaikan ini darinya orang yang memakai ru'ya ini darinya orang yang memakai hisap jadi jadi kembali kepada kembali kepada yang bersakutan ya kalau dia meyakini itu sudah takdir artinya berarti masing-masing sudah menggulang darinya makanya itulah kitab pentingnya kita membaca jadi oh itu takdir oh berarti dia punya angsandaran bawah sana sudah ada hilalnya oh itu belum takdir karena dia belum melihat hilal jadi memang biasanya ada perbedaan dan sering itu terjadi tapi kalau memang kehisap meskipun tidak lihat tapi sudah ada wujud sudah wujud hilalnya sudah berapa derajat tapi sudah wujud hilal jadi ada namanya wujud hilal ada namanya imkan ru'ya ya jadi kalau imkan ru'ya harus dilihat harus harus bisa dilihat itu imkan ru'ya meskipun sudah ada tapi kalau melihat jadi belum nah tapi kalau yang mengakai hisap pokoknya kalau sudah wujud hilalnya meskipun belum dilihat nah itu sudah ada jadi meskipun hanya sedikit saja berapa derajat saja di atas ufuk ini dahilannya itu meskipun gak bisa dilihat tapi kalau sudah wujud maka itu sudah sudah masuk bulan basah atau sudah masuk bulan bulan baru ya Allah yang disini mari kita membaca kemudian tahu kalau yang ini alasannya ini ini alasannya itulah manfaatnya kita mengaji seperti itu ya Allah siapa yang berkuasa karena dasar iman dan mengharap ganjaran dari Allah pahala dari Allah maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu mungkin siapa yang menghidupkan malam lalu terukadar karena dasar iman dan mengharap ridho dari Allah maka dia akan diampuni dosanya yang lalu nah ini yang terakhir fayda Ramadan juga Bapak Ibu Al-Nabi Hulayah Rasulullah SAW قال asyamu junnah falak yarfus walak yajhal walak yajhal walak yamru'um qatalahu awshaatamahu fallu qatil inisai mashaAllah maratain waladzi nafsi biadhi lahuluhu famissai atyabu inda Allah ta'ala mirihil misk yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli asyamu li wa anajzi bih walhasatu bi'asyi amsari ya rawahul bukhari ya puasa itu adalah perisai kata Rasulullah maka janganlah dia berkata-kata kotor maka janganlah dia berlaku seperti orang bodoh jikapun ada orang yang memeranginya atau orang yang membencinya orang yang mengejeknya jangan dibalas saya puasa nah ini jadi jadi kalau kita diajek diajek orang dengan ejekan apa sebetulnya kan kita boleh balas tapi kalau kita puasa ya disini tempatnya derajan orang puasa itu dia bersabar jadi dia tidak melawan ya ketika diajek tapi mengatakan anasaim nah itu lebih utama kalau dia membalas ejekan itu saya mengatakan bahwasannya air liurnya orang yang berpuasa itu lebih mulia daripada minyak wangi ya itu pahala maksudnya ya terutama karena dia meninggalkan makan dan minum dan syahwatnya untukku kata kata Allah dalam hadis kutsi dan saya yang akan memberi pahala jadi puasa itu adalah terapi terapi jiwa untuk menahan syahwatnya bagi laki-laki untuk tidaklah dia berpuasa karena dia dengan puasa itu dia bisa menahan syahwatnya baik demikian untuk malam ini insya Allah besok kita lanjutkan spesial Ramadan eh maaf demikianlah pagi ini insya Allah besok kita lanjutkan dengan spesial Ramadan yang berikutnya ya mungkin besok sudah masuk tangan praktis ya tentang hal-hal yang membatalkan dan lain sebagainya ya mari kita berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi mengantarkan kita ya menuju bulan Ramadan ya saya tutupkan pantun ya sebelum kita doa pantun saya ular kobra mengeluarkan bisa kena kaki sakit rasa jangan lupa hari selasa bapak ibu ikhlaskan niat dalam puasa Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin berikan berikanlah kesehatan kesembuhan kesembuhan kesabaran berilah ketabahan kepada mereka Allahumma 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 Bapak-Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pengumuman sedikit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagi Bapak-Ibu Peserta tahsin Tahsin Quran Ini nanti akan disambung Dari jam 6 sampai kurang lebih jam 7 Yang akan diajar oleh Ustazah Murtineng Semoga panjang dengan yang Mau melanjutkan tahsin Bisa bertahan di link ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.